Kembali di Kompas Siang, Saudara Jelang, Hari Suci Nyepi, tahun Barusaka 1944. Gubernur Bali mengizinkan para pemuda menggelar pawai ogoh-ogoh. Aturan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan berlaku di tengah aturan PPKM level 3 di Bali. Sejak dua tahun terakhir, masyarakat Hindu di Bali, khususnya Yawana atau para pemuda, tidak menyelenggarakan pengarakan ogoh-ogoh keliling desa karena pandemi COVID-19. Namun di tahun ini, Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan izin setelah berkoordinasi dengan Bendesa Agung dan penyarikan agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Generasi muda diperbolehkan membuat ogoh-ogoh sampai tuntas. Rangkaian Hari Raya Nyepi berlangsung pada 2 Maret mendatang dan pada 3 Maret 2022, masyarakat Hindu Bali akan merayakan Hari Suci Nyepi. Informasi lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Dewi Nitya dari Bandung, Bali. Nitya, pawai ogoh-ogoh tahun ini boleh digelar. Apa saja aturan protokol kesehatan ketat penyelenggaraan pawai agar tidak terjadi peneluaran COVID-19 di sana, Nitya? Ya, selamat siang, Rady dan Saudara. Memang benar sekali pada 2 Maret 2022 nanti, Umat Hindu Sedarma di Bali akan merayakan Hari Suci Nyepi, di mana jika kita flashback lagi, Rady, 2 tahun sebelumnya beberapa tradisi untuk Hari Raya Nyepi memang tidak diadakan dengan alasan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan untuk tetap menjaga situasi Bali tetap aman. Jadi lonjakan kasus COVID-19. Namun untuk di tahun 2022 ini, Rady, Gubernur Bali dan juga Pemerintah Provinsi Bali telah mengoptimalkan dan juga mengupayakan berbagai hal untuk tetap bisa melestarikan kebudayaan Anda di Bali meskipun di tengah situasi CPKM Leposigasat ini, Rady. Dan untuk itu, Gubernur Bali dan juga Pemerintah mengambil alternatif, Rady. Beberapa hal di sini yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan rangkaian Hari Raya Nyepi di Bali hari ini, di mana yang pertama untuk pengarakan Ogo-Ogo sendiri, Rady, jika sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19, dilakukan oleh sebanyak mungkin masyarakat di desa adat, kali ini hanya dibatasi maksimal 25 orang saja, Rady, dan itu dilakukan oleh Yawana atau pemuda di Banjar masing-masing. Kemudian hal kedua lainnya, Rady, jika dulu, sebelum pandemi COVID-19, pengarakan Ogo-Ogo dilakukan hampir mengelilingi desa setempat, Rady, namun kali ini dibatasi hanya tidak dilakukan arak-arakan, dan hanya dilakukan di sekitar Banjar, Rady. Ini untuk mencegah keramaian, tentunya juga kerumunan. Selain itu, Yawana yang terlibat dalam pelaksanaan arakan Ogo-Ogo ini juga harus sudah divaksin dua kali, vaksin satu dan dua, dan juga sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, wajib untuk melaksanakan tes web antigen untuk memastikan bahwa kondisi dari Yawana tersebut benar-benar bebas dari virus corona saat ini, Rady. Dan dengan memperhatikan hal-hal tersebut, protokol kesehatan diharapkan agar pelaksanaannya itu bisa dilakukan. Dan berikut adalah statement dari Gubernur Bali berikut ini. Generasi muda di seluruh Bali tidak perlu ragu-ragu lagi, yang dilarang itu hanya mengarak Ogo-Ogo di desa, apalagi yang mengarak ke luar desa. Hanya dibolehkan di tingkat banjar, kewidangan banjar. Itu pun juga tidak diarak muter-muter. Itu hanya untuk di depan banjarnya saja, dalam kaitan dengan nyomnya. Sekali lagi, perseratannya diikuti, perseratannya yang mengusung itu maksimum 2-5 orang, sudah vaksin dua kali, kemudian menerapkan prokas khususnya terutama memakai masker, dan juga diupayakan sebelumnya itu dengan mengikuti swab anti-gen. Ya, Radu dan Saudara, jadi ada pun rangkaian dari hari-hari nyeti ini, di mana tanggal 2 Maret 2022 itu akan dilaksanakan pelaksanaan pengurupukan atau PWA Ogo-Ogo tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022 dan kemudian pada tanggal 3 Maret 2022, seluruh umat Hindu di Bali akan serentak melaksanakan hari suci nyeti. Radu. Ya, Anitya, selain PWA Ogo-Ogo, di tengah PPKM level 3, Bali juga membuka kedatangan internasional. Bagaimana kedatangan mancanegara hari ini? Dan seperti apa aturan karantinanya di sana? Ya, betul Radu. Tentunya ini merupakan angin segar ya, Radu. Karena sudah mulai ada penerbangan internasional menuju Bali, di mana hari ini ada dua maskapai, Radu. Yang pertama adalah Garuda Indonesia dan juga Singapura Airlines. Di mana Garuda Indonesia ini akan membawa penumpang dari Tokyo, Jepang yang akan landing di Bali kira-kira pada pukul 16.00 untuk Indonesia Tengah dengan perkiraan penumpang membawa sebanyak 13 penumpang. Dan selain Garuda Indonesia dari rute Tokyo-Bali ini, juga akan ada maskapai Singapura Airlines yang akan tiba di Bali pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan perkiraan penumpang itu sebanyak 180 penumpang. Kemudian akan kembali menuju ke Singapura dengan membawa kurang lebih 46 penumpang. Dan itu juga tentunya masih planning tech tadi, kita masih akan menunggu lebih lanjut lagi berapa jumlah penumpang secara pasti. Namun untuk pengaturan protokol kesehatan, begitu para penumpang landing di Bali, mereka akan melaksanakan beberapa prosedur, pengecekan dokumen kesehatan, kemudian tes PCR, biar cukai, dan sebagainya, itu kurang lebih memakan waktu 30 sampai 35 menit. Setelah itu, para penumpang akan langsung diarahkan oleh para petugas yang telah disiagakan untuk langsung menuju ke hotel karantina masing-masing. Dimana untuk penumpang yang sudah melaksanakan vaksin 1, 2, dan booster bisa melaksanakan karantina 3 hari. Untuk yang sudah melaksanakan vaksin 1 dan 2 saja melaksanakan karantina 5 hari. Dan itu masih akan terus diterapkan radi. Dan ada 27 hotel karantina yang disiapkan. Dan untuk hasil tes PCR di bandara nanti akan langsung diberikan ketika para penumpang sudah sampai hotel. Jadi dipastikan tidak ada kerumunan. Dan protokol kesehatan sangat terjaga, Radi, selama menyambut para penumpang internasional tersebut. Radi. Baik, terima kasih Dewi Nitya, melaporkan langsung dari Badung, Bali. Terima kasih.